Intro Salam hangat, penuh semangat dari yang lagi semangat Halo Sobat Semangat, jumpa lagi dengan saya, Code Fosy Kali ini saya akan sharing tentang ITAL for Foundation Atau IT Service Management Ada Sobat yang tahu apa itu ITAL? ITAL atau IT Infrastructure Library adalah sebuah framework atau kerangka kerja Untuk mengelola layanan IT biar lebih efektif dan lebih efisien Mulai dari pengembangan layanan IT sampai dengan operasi ITAL merupakan best practice di IT Service Management Sejarah ITAL bermula di tahun 1980-an Karena perkembangan IT, CCPE atau Central Computer and Telecommunication Agency Membuat standardisasi di IT Management Practice Walaupun demikian, perkembangan ITAL baru meluas di tahun 2001 Setelah rilis ITAL version 2 Di tahun yang sama, CCPE bergabung menjadi OGC Atau Office of Government Commerce UK Kemudian di tahun 2007, muncul ITAL version 3 ITAL version 3 terdiri dari 26 proses dan fungsi Yang dikenal juga dengan ITAL 2007 Edition Kemudian di tahun 2011, ITAL version 3 diperbarui kembali Atau dikenal dengan ITAL 2011 Edition Di ITAL version 3 pendekatannya menggunakan service provider centric Yang berupa ITAL service life cycle yang terdiri dari 5 service Yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement Kemudian, baru di 2019 Februari Muncul ITAL version 4 Dimana mempertimbangkan end-to-end service management secara holistik Dan perspektif menggunakan value centric ITAL 4 juga mengadopsi filosofi dari Agile, Lean, dan DevOps Ada dua komponen utama di ITAL framework Yang pertama, service value system atau SVS Yang kedua, four dimension model Yang pertama, service value system Service value system atau SVS Adalah bagaimana seluruh komponen-komponen yang ada di dalam service value system Dan juga aktivitas di organisasi Dapat bekerja bareng untuk menciptakan value melalui IT atau IT-enabled service Ada lima komponen di ITAL service value system Yaitu Yang pertama, service value chain atau SVC Yang kedua, praktis Yang ketiga adalah guiding principle Yang keempat, governance Dan yang kelima, continual improvement Komponen pertama dari service value system adalah service value chain atau SVC Service value chain adalah kumpulan aktivitas yang saling terhubung Untuk mendeliver produk atau service yang memiliki value Dan memfasilitasi realisasi value ITAL service value chain merupakan ITAL operating model Yang mencakup seluruh aktivitas utama yang dibutuhkan untuk mengelola produk dan service lebih efektif Mulai dari membuat layanan, delivery layanan, sampai peningkatan layanan secara terus-menerus Service value chain dapat dikombinasikan secara fleksibel atau sesuai kebutuhan Yang membentuk service value stream Ada enam aktivitas di service value chain Yang pertama, plan Yang kedua, improve Yang ketiga, engage Yang keempat, design and transition Yang kelima, obtain or build Dan yang keenam atau terakhir, deliver and support Keenam aktivitas ini dapat disamakan dengan service life cycle di ITAL versi 3 Yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement Komponen kedua adalah praktis Praktis adalah kumpulan resource di organisasi untuk menjalankan pekerjaan atau menyelesaikan suatu objektif Ada 34 praktis di ITAL 4 Ketiga, pelumpar praktis ini dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama, general management practice General management practice adalah praktis yang diadaptasi untuk service management Dari domain general management business Ada 14 praktis di general management practice Di antaranya, continual improvement practice Information security management, project management, risk management, dan lain-lain Yang kedua, service management practice Service management practice adalah praktis yang dibuat di service management dan ITSM industry Ada 17 praktis di service management practice Di antaranya, incident management, problem management, service desk, service level management, service request management, dan lain-lain Yang ketiga, technical management practice Technical management practice adalah praktis yang diadaptasi dari teknologi management untuk tujuan service management Ada tiga praktis di technical management practice Yaitu deployment management, infrastructure and platform management, dan software development and management Komponen ketiga di service value system adalah ITAL guiding principle Guiding principle adalah prinsip-prinsip yang bersifat universal Yang dapat dijalankan untuk setiap inisiatif ITAL guiding principle adalah suatu rekomendasi yang dapat membantu memandu organisasi di dalam setiap kondisi Tidak terlepas jika terjadi perubahan goal, perubahan struktur, perubahan organisasi, tipe pekerjaan maupun struktur manajemen Ada tujuh ITAL guiding principle Yang pertama, focus on value Yang kedua, start where you are Yang ketiga, progress iteratively with feedback Yang keempat, collaborate and promote visibility Yang kelima, think and work holistically Yang keenam, keep it simple and practical Dan yang ketujuh, optimize and automate Komponen keempat adalah governance Governance atau tata kelola adalah cara di mana organisasi di-direct, diarahkan, dan juga di-control Ada tiga aktivitas di governance Yang pertama, evaluate, yang kedua direct, dan yang ketiga monitor Komonen kelima adalah continual improvement Continual improvement adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus Untuk memastikan performance atau kinerja organisasi memenuhi ekspektasi stakeholder ITAL continual improvement model Dapat digunakan sebagai high level guide Untuk membantu inisiatif improvement Selain service filing system Komponen utama lainnya adalah four-dimension model Four-dimension model atau four-dimension of service management Adalah empat perspektif yang bersifat kritikal Untuk memfasilitasi value ke customer dan stakeholder Berupa produk dan service sehingga lebih efektif dan efisien Keempat dimensi tersebut adalah Yang pertama, organization and people Yang kedua, information and technology Yang ketiga, partner and supplier Dan yang keempat, value stream and process ITAL for foundation merupakan ujian yang paling dasar di ITAL for Di atas ITAL for foundation Ada ITAL spesialis, ITAL strategis, dan juga ITAL leader Secara umum ada dua jalur ITAL for Yaitu ITAL for managing professional Atau ITAL for MP Dan ITAL strategic leader Atau ITAL for SL ITAL for MP terdiri dari empat Yang pertama, ITAL spesialis, create, deliver and support Atau CDS Yang kedua, ITAL spesialis, drive stakeholder value Atau DSP Yang ketiga, ITAL spesialis, high velocity IT Atau HP IT Dan yang keempat, ITAL strategis, direct, plan and improve Atau DPI Sementara ITAL for SL terdiri dari dua Yang pertama, ITAL strategis, direct, plan and improve Atau DPI Dan yang kedua, ITAL leader, digital and IT strategy ITAL for merupakan trademark dari Axelos Sementara People Search merupakan testing center penyelenggara exam ITAL for Ujian ITAL for Foundation Terdiri dari empat puluh soal Dengan waktu satu jam Dan bersifat close book Dengan passing grade 65% Sertifikasi ITAL for Foundation berlaku seumur hidup Untuk training ITAL for Foundation Tentu rekomendasinya di training partner resmi Atau ATO People Search Accredited Training Organization Salah satu training partner resmi People Search di Indonesia adalah e-network Demikian sharing saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat sobat yang sedang belajar IT Service Management Atau ITSM Atau yang sedang mempersiapkan ujian ITAL for Foundation Silahkan tuliskan di kolom komentar Materi apalagi yang ingin sobat pelajari di IT Service Management Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan bahas Oke, sampai jumpa sobat semangat Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!